Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Mutma Ina dengan MIM 93118023 Saya dari Jurusan Ilmu Ekonomi A Semester 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Puin Al-Udin Makassar Nah pada kesempatan ini Saya akan membahas tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Disini ada beberapa tahap-tahap Yang dilakukan pada saat Penyusunan Jangka Panjang Menengah Daerah Tapi sebelum itu kita harus Mengetahui apa sebenarnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Rencana Pembangunan Jangka Menengah merupakan Salah satu dokumen perencanaan Pembangunan yang Diwajibkan penyusunannya kepada Pemerintah, baik untuk Tingkat nasional maupun tingkat daerah Sesuai dengan Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 Tentang sistem perencanaan Pembangunan nasional Pertama, saya akan membahas Periode waktu rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Periode waktu rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Ditetapkan maximum 6 bulan Sejak kepala daerah mulai dilantik Maka otomatis periode berlakunya Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Tentunya juga berbeda-beda Antara satu daerah dengan Daerah yang lainnya Sesuai dengan masa jabatan Kepala daerah bersangkutan Yang kedua yaitu Pola penulisan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Nah, pada pola penulisan Rencana Pembangunan Jangka Daerah Ada dua yang pertama itu Mengikuti pola BAPENAS Yang dapat dilihat dari buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 dan 2010-2014 Yang telah dikerbitkan sebelumnya secara resmi Pola ini berdasarkan Amanat Undang-Undang No. 25A Tahun 2004 Yang mengamatkan bahwa Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Yang kedua itu mengikuti pola penulisan Sebagai yang ditetapkan dalam surat edaran Atau SM Mendarin No. 050-2020 Atau SJ Tanggal 11 Agustus 2005 Tentang petunjuk penyusunan Nasional Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Yang kemudian diputukan dalam bentuk Permandaring 54 tahun 2010 Yang ketiga yaitu Kondisi Umum Daerah Cara yang lazim digunakan dalam Analisis kondisi umum daerah Ada dua Yang pertama yaitu Menetapkan pembahasan tentang Potensi daerah Sempat yang lebih bersifat Umum dan tidak Mampunya sistem penulisan Tertentu Meliputi kondisi Egeografis Penduduk atau demografis Agama Perekonomian Sosial dan budaya Yang kedua yaitu Bersifat spasif Dengan menggunakan teknik analisis SWOT Yang kekuatan Strateg Kelemahan Werenes Peluan Opportunities Dan ancaman Daerah yang dialami Dan terdapat pada daerah yang Bersangkutan Yang keempat yaitu Kerangka ekonomi makro Dan sumber pembiayaan Aspek yang perlu Yang utama yang perlu dibahas Dalam kerangka ekonomi makro Ada Lima Yang pertama yaitu Pemikiran pertumbuhan ekonomi daerah Pemberatan pembangunan Kesejahteraan masyarakat yang diukur Dan pendapatan Perkapita atau indeks Pembangunan manusia Yang keempat yaitu Tingkat pengangguran Yang kelima yaitu Tingkat kemiskinan Yang kelima yaitu Visi dan misi Kepala daerah Visi dan misi Dalam rencana Pembangunan jangka Menengah daerah Adalah Visi dan misi Kepala daerah terpilihan Ditawarkan kepada masyarakat Pada waktu Pelaksana kampanye Dan pelaksanaan Pilkada daerah Yang bersangkutan Yang keenam yaitu Strategi pembangunan daerah Ada beberapa Strategi yang digunakan Yang pertama yaitu So Strategi Atau kuadra 1 Dengan memanfaatkan Kekuatan yang dimiliki daerah Untuk merabut peluang Yang tersedia Yang kedua yaitu Wow Strategi Atau kuadra 2 Dengan mengatasi Kelemahan Yang ada di daerah Untuk merabut peluang Yang tersedia Yang ketiga yaitu Set Strategi Atau kuadra 3 Dengan memanfaatkan Kekuatan yang dimiliki daerah Untuk mengatasi Yang camai yang timbul Yang keempat yaitu Wet strategi Atau kuadra 4 Dengan mengatasi Kelemahan yang Alih daerah Dan mengurangi Ancaman Yang ketujuh yaitu Arah kebijakan Keuangan daerah Perumusan Arah kebijakan Keuangan daerah Mencakup Aspek utama Yang pertama Itu pengelolaan Pendapatan Pengelolaan Belanja Kebijakan umum Dan keuangan daerah Yang kedelapan Yaitu Arah kebijakan Umum daerah Arah kebijakan umum daerah Pada dasarnya Berisikan Sasaran Fokus Kebijakan Pembangunan Yang ditempu Pemerintah Untuk dapat Merealisasikan Masing-masing agenda Dan prioritas Pembangunan daerah Yang telah Ditetapkan Berdasar Kofisi Misi Kepala daerah Yang bersakutan Yang kesembilan Yang kesembilan Yaitu Pembangunan Pembangunan Berdimensi Wilayah Dalam upaya Penyusunan Kebijakan Pembangunan Berdimensi Wilayah Ini Landasan Utamanya Adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Atau RTRW Yang telah Ditetapkan Dalam Peraturan Daerah Atau Berdas Setempat Tujuan Dan Sesara Utama Dalam hal Ini Adalah Untuk Menetapkan Memujudnya Keterpaduan Antarwilayah Serta Terlaksananya Penetapkan Alokasi Kegiatan Pembangunan Dan Penggunaan Lahan Secara Efisien Yang kesepuluh Yaitu Program Kegiatan Pembangunan Daerah Program Kegiatan Pembangunan Daerah Formulasi Pembangunan Daerah Meliput Unsur Arah Kebijakan Dispreksi Dan Spesifikasi Dari Tujuan Program Pembangunan Ketiga Itu Sasaran Target Yang Dicapai Dalam Pelaksanaan Program Tersebut Yang Kesebelas Itu Indikator Kinerja Dalam Indikator Kinerja Ada Dua Yang Digunakan Yang Pertama Indikator Kinerja Yang Bersifat Makro Atau Menyeluruh Dapat Ditetapkan Sebagai Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Dalam Pola Permad Dekri 54 Tahun 2010 Yang Kedua Indikator Kinerja Program Dan Anggaran Kegiatan Yang Bersifat Makro Dapat Ditetapkan Sebagai Salah Satu Unsur Matri Program Kegiatan Pembangunan Daerah Kedua Kedua Indikator Kinerja Ini Diperlukan Dan Sebenarnya Saling Berkaitan Satu Sama Lain Yang Kedua Belas Yaitu Matri Program Dan Kegiatan Namun Demikian Sangat Disadari Bahwa Besar Kemungkinan Bahwa Banyak Diantara Program Yang Ditampilkan Dalam Matri Tersebut Tidak Dapat Diwujudkan Karena Keterbatasan Dana Dan Tidak Sesuai Dengan Selera Legislatif Yang Berwenang Untuk Mengesahkannya Oleh Karena Itu Penggunaan Matri Program Kegiatan Tersebut Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Akan Sangat Ditentukan Oleh Selera Serta Pandangan Dari Kepala Daerah DPR Dan DPRD Yang Bersangkutan Nah Itulah Tadi Penjelasan Singkat Dari Saya Tentang Materi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Saya Akhiri Dengan Ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat 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 Terima kasih.